Pemerintah Kota Jepura secara resmi melakukan pencanangan Hood Corp Re yang ke-52 yang berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Jepura pada hari Jumat 27 Oktober 2023 pagi. Pencanangan dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Jepura, Franz Pekei, dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Jepura, Pimpinan OPD dan ASN, yang ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara. Ketua Panitia Hood Corp Re ke-52 Evert Nicholas Merauje mengatakan tema tahun ini yaitu melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri. Dalam sambutan, Franz Pekei selaku Penjabat Wali Kota Jepura menyampaikan bahwa melalui Hood Corp Re dirinya meminta untuk seluruh pegawai pemerintah termasuk semua instansi dan kementerian negara berperan aktif dalam pencanangan Hood Corp Re ke-52 di Kota Jepura. PKI juga meminta untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan seluruh ASN. Karena itu, saya berharap dengan momentum peringatan Hood Corp Re ini dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, mari semua ambil bagian, semua institusi, semua unit kerja, semua instansi, ambil bagian, turut serta di dalam, berpartisipasi. Sehingga kita tetap sama, satu, kompak, dan juga tetap semangat dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Sementara itu, Ketua Panitia Hood Corp Re tahun 2023, Asisten Satu Sekda Kota Jepura, Evert Nicholas Merauje dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa diusungnya tema melayani berkontribusi dan berinovasi untuk negeri adalah untuk terus semangat dalam melayani masyarakat dan menjadi pemersatu bangsa. Tujuan, mengajak anggota Corp Re di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kenirjaan, terutama di bidang pelayanan publik. Dua, meningkatkan semangat berprofesionalitas seluruh ASN. Tiga, memantapkan fungsi organisasi Corp Re sebagai perekat pemersatu bangsa. Empat, memantapkan neutralitas seluruh anggota. Lima, meningkatkan kesehatan jasmani rohani. meningkatkan keperluan sosial dan lingkungan dalam bentuk kegiatan olahraga bakti sosial, kegiatan lomba dan lain sebagainya. Tema Corp Re. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan.